Alhamdulillah saya dapet yang akhir, tapi tidak hanya rangkuman saja, karena memang dagingnya udah antum ambil semua, karena cuma dapet tulang-tulangnya aja ini ya, jadi yang ngerangkum aja lah. Oke, kita dapat, atau kita akan sampaikan tentang originalitas pemikiran, pembatal nasab gitu ya, tapi ada juga permintaan, kalau bisa sebelumnya dibahas juga dari sisi metodologi, kebetulan saya di metodologi penelitian, S3 saya di metodologi penelitian. Sedikit, ini benar gak ini tesis, ini benar gak ini penelitian ilmiah gitu ya, karena ini dua-dua tahun gitu kan, gak ada yang bahas itu, tidak ada yang memutuskan ini benar-benar penelitian atau tidak, walaupun secara diskusi, diskusi warung kopi itu banyak yang mengatakan, sampai dosen bilang, wah ini penelitian bagus, ini penelitian hebat. Nanti kita lihat aja gitu kan, walaupun ada juga yang bilang, ah ini mau bukan penelitian, gitu kan, ada juga yang bilang begitu, siapa itu, ya saya, gitu kan. Oke, yang pertama ini kita bagi tiga bagian gitu ya, yang pertama ini penelitian ilmiah atau bukan, karena ini tulisannya ada disini, disebutkan sebuah penelitian ilmiah. Ini kan bedah tulisan ya, bedah pemikiran, ini kitabnya aja langsung gitu. Jadi menakar kesahian Habib, sini ada penelitian ilmiah, ini benar gak penelitian ilmiah? Gitu. Oke, nanti kita tinggal lihat. Coba lihat, apa itu penelitian ilmiah? Kan penelitian ilmiah itu aktivitas, yang dilakukan, menggunakan metode ilmiah untuk, memecahkan satu masalah. Nah, metode ilmiahnya ini. Coba Anda lihat, daftar isi bandingkan dengan metode ilmiah. Coba. Ini adalah terbelakang hipotesis, analisis, kesimpulan, ini kan semacam, apa ya, ya kalau mau dibilang clipping, ya enggak lah, naiklah dikit. Ya kalau cerpen, ya jangan, ini agak panjang juga dia. Jadi ya makalah lah, makalah gagasan sendiri gitu ya. Makalah gagasan sendiri, tapi memang jauh dari metode, menggunakan metode ilmiah gitu. Oke, selanjutnya, saya enggak lama-lama, kita lihat, ini bukunya dia, menggunakan penelitian verifikatif. Kan kalau dari sisi tujuan penelitian verifikatif itu kan, memverifikasi metode, teori paling enggak. Kita lihat enggak di dalam kitab ini, di dalam buku ini, ada memverifikasi teori. Enggak ada. Harusnya memverifikasi teori. Yang diverifikasi apa? Nama. Ada enggak nama Ubaidilah di situ? Gitu. Harusnya memverifikasi teori. Teori apa? Saya membatalkan nasab, menggunakan teori kitab sejaman. Itu yang harus di... Tapi enggak ada itu nama-nama doang. Teorinya enggak masuk di situ. Oke, selanjutnya, dia bilang menggunakan metode kajian pustaka. Berarti kan tidak empiris lah ya, tidak kelapangan gitu. Beda banget sama Ghost Rumel gitu kan. Beda. Ini kelilingan. Kalau itu kelilingan rumah mungkin ya. Rumah di kamar, atau di tengah. Atau mungkin kalau metode library research. Coba lihat lagi. Ini di bukunya. Di Ciputat. Di Ciputat. Itu dia bilang, penelitian saya ini penelitian sejarah. Seminar Ciputat. Ya, seminar Ciputat. Seminar ya. Seminar Ciputat. Nah, sekarang pertanyaannya mana yang benar? Karena ini saya... Ini pertanyaan in absentia. Ya, tidak ada orang ya. Jadi, tolong Pak Imad, ini mana yang benar? Oh, gitu. Ini mana yang benar Pak Imad? Ini library research, atau penelitian pustakaan? Itu harus dijawab. Nah, kalau udah begini aja, mau dibilang penelitian ilmiah kan aneh, gitu. Aneh tuh ada dosen yang bilang, ini penelitian ilmiah. Belajar dulu lah, filsafat ilmu tuh dosen. Belajar dulu lah. Metodologi penelitian, gitu. Baru bilang, ini penelitian ilmiah, gitu. Oke, lanjut. Saya nggak lama-lama ini, 15 aja. Kalau Anda menggunakan penelitian sejarah, anggap aja kita lagi belajar metodologi penelitian sejarah, setengah semester. Cuma dirangkum saat ini cuma 15 menit. Gitu ya. Kalau Anda melakukan penelitian sejarah, ada langkah. Pertama itu heristik. Heristik kan mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan apa? Bisa tulisan, bisa lisan, bisa visual, bisa benda, dan lain-lain. Tulisan bisa kitab. Bisa manuskrip. Lah bagaimana mau memutuskan Nasab Ba'alawi itu, Mardut Munkoti, kalau kitabnya yang diteliti, hilang satu halaman. Bingung nggak itu? Pas hilang, pas banget nama Ubaidillah disitu. Halaman 29-30. Kan bingung itu. Apa yang mau diteliti disitu? Apa yang mau dia ambil datanya? Kitabnya hilang satu halaman. Nah, itu dia. Selanjutnya apa lagi? Manuskrip. Ini manuskripnya Gus Rumel kan halaman itu banyak. Ini cuma empat halaman. Manuskripnya. Nah, jadi yang seperti ini, bagaimana bisa dibilang penelitian? Ilmiah. Belum lagi visual, benda. Tolong, kalau mau begitu, benda itu misalkan makam. Ya, berangkatlah ke sana. Ke Hadramut. Kalau memang nyatakan, oh nggak pernah hijrah. Dia tetap di Irak. Ya, lihat di Irak. Antara Irak dan Yaman, kemungkinan antara kamar dan kamar depan. Mungkin ruang depan. Jadi, bingung kita jadinya. Bisa artifak-artifaknya. Nah, itu menghasilkan data nanti. Datanya bisa kita klasifikasikan. Ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, sekarang data yang dipakai itu kitab-kitab yang dipakai primer atau sekunder. Semuanya sekunder. Nggak ada yang primer. Semuanya sekunder. Dari mulai tahjibul ansap. Sekunder semua. Sampai ke bawahnya. Oke, setelah dia herstik, dia ngumpulin. Dia verifikasi. Verifikasi diapain? Ada verifikasi eksteren, ada intern. Kalau dia eksteren, berarti dia harus melihat apa namanya, orisinalitasnya. Apa yang dipakai? Kitab untuk membatalkan. Sajarah. Mubarakah. Udah selesai dibahas tadi. Secara kritik eksteren. Seperti apa? Internnya bagaimana? Dalemnya berarti. Sudah juga di. Saya sampaikan, ada nggak, tadi ditanya, ada nggak konsisten, tidak konsisten. Ada. Nanti saya kasih contohnya. Oke. Baru itu nanti ada validitas. Nah, yang tadi, data itu pun harus di triangulasi dulu. Mendapatkan data itu, triangulasi sumbernya gimana? Ya, kalau sumbernya hanya dengan buku yang hilang satu halaman. Manuskrip yang hanya empat lembar, bagaimana mau melakukan triangulasi? Sebagaimana dengan metodenya? Dan lain-lainnya. Oke, validitasnya mau menggunakan apa? Kan gitu. Setelah itu baru interpretasi. Dianalisis, disintesis. Oke, historiografi baru. Nanti ada dibuat, bisa naratif, bisa eksplanatif. Naratifnya ini bisa kronologis, eksplanatifnya agak lebih luas. Nah, hasilnya diuji di lembaga ilmiah. Kalau mau kuat. Nah, ilmiah atau lembaga akademis yang memiliki pakar. Kalau Habib Hanif bilang itu ya harus ada dong pakarnya. Kalau mau dibahas di lembaga ilmiah. Contohnya, kalau masalah nasab, ya harus ada pakar nasab. Eh, ada yang bilang, nasab kan udah fosil teradaban. Nah, ini ngacoknya. Kalau saya, pendapat saya, selama ada manusia, ilmu nasab itu bukanlah fosil teradaban. Sampai kiamat, manusia masih kawin-mawin, manusia masih membagi warisan, maka ilmu nasab tidak akan menjadi fosil teradaban. Bahkan kemungkinan ilmu-ilmu lain yang bisa jadi fosil. Contohnya mungkin DNA. DNA hari ini oke. Lah, besok ada yang lebih canggih lagi dari DNA. Maka DNA menjadi fosil. Karena ada yang baru. Tapi kalau ilmu nasab kan enggak. Selama manusia ada, dia melekat di dirinya. Ada namanya revolusi industri 4.0 sekarang. Revolusi pertama itu mesin uap. Revolusi kedua, dia mulai elektrikal. Mesin uap menjadi fosil. Revolusi ketiga menggunakan komputer. Elektrikal menjadi fosil. Sekarang digital, maka komputer menjadi fosil. Nah, itu pendapat saya. Terus bagaimana dengan Wali Songo? Kalau Wali Songo bagaimana? Kalau tempatnya misalkan ada lembaga yang menggunakan lembaga ya, saya enggak sebut yang tendensius. Misalkan ada satu lembaga yang menggunakan nama Wali Songo. Misalkan, ada orang yang bikin makalah membatalkan nasab Mbak Alawi misalkan. Karena selama ini dikatakan Mbak Alawi Songo itu sohehnya ke Mbak Alawi. Dibatalkan Mbak Alawinya. Kan aneh juga itu lembaga. Manggil orang yang ngebatalin nama lembaganya. Gitu. Memang enggak mikir itu di dalam lembaga itu. Kan ada misalkan pemikir-pemikir. Harusnya kan dipikir dulu. Satu. Itu ya. Yang kedua. Contohnya lagi ini. Makanya saya katakanlah Wali Songo itu sahih di Mbak Alawi. Sudah berapa kali Wali Songo itu pindah-pindah. Ini kalau menurut Kiai Imad itu nasabnya nasab modetoribah kalau misalnya ya. Pindah-pindah dia. Iya. Palsu. Ada lagi tiba-tiba muncul lagi pajah itu. Menurut Kiai Imad itu tiba-tiba muncul. Tadi sudah disampaikan oleh Khabib Hanif dari Ja'far bin Ali Al-Hadi putus. Sudah. Dari apa tadi Al-Jelani Soleh putus. Apa lagi? Sekarang yang baru dari Ajal Samsudin putus juga. Nggak nyambung. Nggak nyambungnya di mana? Di Muhammad bin Ali Al-Hadi. Kalau pakai teori ki'imat. Kalau nggak pakai teori ki'imat udah biasa aja lihat aja di Tahjibul Ansah. Dulu Ali Al-Hadi punya anak itu yang dia ambil ya tiga. Dia mau cari jalur tiga nih. Kemarin dari Ja'far bin Ali Al-Hadi yang disebut Ja'far Al-Kazab tadi udah ganti Zaki. Kambil ke situ putus. Nggak bisa. Diambil lagi dari Hasan Al-Hadi kemarin. Putus lagi. Sekarang ambil dari Muhammad bin Ali Al-Hadi Putus lagi. Kenapa Muhammad dalam kitab Tahjibul Ansah dikatakan Ali Al-Hadi itu hanya punya anak dua yang menurunkan Ja'far sama Hasan Al-Hadi Turun lagi ke Sajarah Mubarakah Al-Hadi punya anak tujuh tetapi sepakat termasuk Muhammad tapi sepakat itifak yang menurunkan hanya dua Ja'far dan Hasan selesailah gitu Wali Songo sudah kembali rujuk ke Ba'alawi nggak usah malu-malu sudah oke lanjut sekarang kita mau lihat latar belakangnya apa sih tadi udah ini bukan sosial ya ini penelitian ini latar belakangnya apa meneliti itu ahlak mana ada nggak nyambung latar belakang nasab itu dengan ahlak udah dibahas tadi nah ini apa sih kira-kira yang yang membangun ahlak anggaplah ahlak Ba'alawi dianggap ahlaknya kok nggak bener ya nggak cocok sama ahlak kakeknya maka diragukan dia bukan Ba'alawi nggak yang menurut Ibnu Qoyim yang membangun ahlak jelek itu kebodohan zulm sahwa sama hodok udah nggak ada nasab mau cari yang lain boleh jadi nggak ada ceritanya nasab itu linear dengan ahlak nah coba lihat bila nasab berkaitan dengan ahlak lihat peristiwa Nabi Adam sama Kobil bukan peristiwa hubungan Nabi Adam sama Kobil Kobil itu kan yang bunuh Habil ahlaknya Habil kalau berhubungan nasab dengan ayahnya buah Nabi Adam gimana jadinya Nabi Nuh makanan coba lihat dari sisi akidah itu ahlak juga kan akidahnya menolak berarti kalau hubungannya ke bapak gimana Abdul Muttalib Mama Bula Hab bagaimana jadi itu kalau dari sisi latar belakang sudah nggak bisa penelitian itu dibilang ilmiah karena memang latar belakangnya nggak bisa tulisan jadi kesimpulannya tulisan saudara Ima Dudin bukanlah sebuah penelitian ilmiah atau karya tulis ilmiah sudah itu makalah pribadi saja tulisan pribadi saja jadi dari sekarang sudah disampaikan nih kalau ada dosen-dosen yang bilang wah itu penelitian ilmiah yaudah sekali lagi saya bilang ya belajar lagi lah milisapat ilmu atau metodologi penelitian oke selanjutnya bolehkah berbangga dengan nasab ini intermesu saja Gusbahak membanggakan nasab itu penting coba itu Gusbahak itu bilang kenapa penting sebagai sebagai halangan bukan halangan apa namanya kalau ada misalkan Gus Gus Wafi ayahnya wali besar eh Gus Wafinya gak sholat kan gak enak gitu ya kan jadi nasab bangga sama nasab oh bapak ayah saya itu wali besar tapi dia gak sholat nah itu yang maksud saya bangga boleh tapi nasab itu kebanggaan itu menjadi pengawal dia untuk tidak sholat itu juga satu lagi bolehkah berbangga dengan nasab ini dokter Said Agil eh ya dokter Said Agil mengatakan bahwa boleh membanggakan nasab tapi dilarang menyombongkannya jadi memang yang tidak boleh ya kan kalau kayak Said bilang bahwa Rasulullah pernah bangga menjadi cucu Abdul Muttalib ini hadisnya nih Ana Muhammad bin Abdullah blablabla tapi tetap saja kita tidak boleh sombong dan tidak boleh membanggakan ini intermesu saja ini ada hadis Nabi Ana atkowaladiyadam wakramahum wakramahum alallahu ta'ala wala fahar itu gak boleh itu ya oke itu sekedar intermesu bagian kedua baru kita masuk itu bagian metodologi penelitian sekarang kita masuk metode penetapan nasabnya ini rangkuman saja saya gak mau lari kesana kemari pengen lihat kitabnya aja kita bedah kitabnya ini kitabnya Pak Haji Imad gitu ya Pak Kiyai Imad dalam kitabnya ilmu ilmu nasab dia menyatakan metode menetapkan nasab ada 6 ini 27 ini kowaid diambil dari kowaid dirosah ilmi lansab kolamnya albahis mujahid munasir munsid yang pertama perkawinan yang kedua ik yang ketiga bay yang keempat suhrawal isti yang kelima kitab-kitab nasab terdahulu nanti kita lihat nih ini kitab-kitab nasab terdahulu tapi gak ada sejamannya disini yang keenam rekomendasi ahli nasab kita lihat ini bener gak aslinya nanti kita lihat dari mana dia ambil dia baru tulis disini di halaman berikutnya bahwa nasab itu keturunan itu harus tidak bertentangan dengan kitab-kitab nasab sejaman baru ditulis disini atau yang berdekatan demikian sebagaimana pendapat pusat studi nasab cari disini kalau ada kata-kata kitab sejaman silahkan ada gak dasar dia kan menggunakan ini pusat studi nasab ada gak disini kitab sejaman gak ada dia berada di mana dia nih tiba ujuk-ujuk nongol nasab sejaman wahai kiai imat dimanakah kata-kata kalimat kitab sejaman gitu ya oke lanjut ini yang asli dari kwaid tadi yang pertama yang ini nih ya yang ini aslinya ini bahasa Arabnya yang pertama virus oke yang kedua ikror ketiga sahadah keempat suhroh kelima yang tadi yuroh adun ahadin nasabin ya kan ya berarti ini saya gak tau kalau pak imat kan bilang disini kitab-kitab terdahulu ada gak disini kata-kata terdahulu gak ada ya kan selanjutnya disini apa albayinah tarihiyah dia bilang rekomendasi ahli nasab kan itu menyimpang gitu nah ini udah ya itu apa namanya antum yang bilang ya oke lihat lagi melihat tulisan tangan nah ini ini terjemah dari ini lah ya dari yuroh adun ahadin nasabin terjemahnya melihat tulisan tangan salah satu ahli nasab yang diakui blablabla dimana kalimat kitab sejamannya gak ada oke lanjut aja ini udah tadi lihat lagi yang antik nih demikian pula yang ditegaskan oleh nasabah Ahmad bin Sulaiman Abu Bakar Aturbani blablabla nah ini jika contoh walaupun kemasuran itu ini berarti suhrol istifado ya walaupun kemasuran itu dari kabilah itu sendiri atau antar mereka maka tidak berfaidah dalam isbat tetap nasabnya jika ia bertentangan dengan suhrol istifado ilmiah dalam sumber-sumber dan referensi kitab atau manuskrip lama kita lihat contoh jika ada seorang yang mengaku keturunan nabi blablabla tapi gak apa namanya mengaku keturunan nabi Muhammad dan jalur dari jalur Musa Al-Kazim lalu ia mengurut nama leluhurnya ternyata ia dari jalur Zed bin Musa Al-Kazim lalu dilihat dalam kitab yang paling dekat dengan masa hidup Zed misalnya dalam kitab Sirul Silatul Alawiyah abad keempat setelah dilihat dalam kitab tersebut ditemukan keterangan bahwa Zed bin Musa tersebut tercatat Lam-Yuakib tidak punya keturunan maka pengakuan ini batal jika tidak ada kitab semasa atau yang lebih tua mengatakan sebaliknya jika ada kitab semasa yang mengatakan sebaliknya maka nasab tersebut muhtalafi saya gak tahu ini ada gak dalam istilah ilmu nasab muhtalafi itu kan kemungkinan ini makbulun nasab jadi ada yang memperselisihkan ya kan satu orang menerima satu kelompok menerima kelompok lain ini yang ngantik jika tidak ada kesaksian kitab-kitab dari nama-nama itu semua artinya sama sekali tidak ada kitab yang menyebut nasabnya ke atas maka disitulah suhro istifadu berlaku ngantik gak tuh tapi ini buku Imad bukunya Imad eh stop bukunya Pak Imad ini hadir mohon maaf Pak Imad oke nah ini suhro istifadu Baalwi sudah tadi ya suhro istifadu Baalwi dibilang suhro istifadu hadisah karena mulai ditulis pada zaman saya Hali bin Awa Bakarsa kerana abad 9 padahal kan sebelumnya sudah ada dalam kitab As-Suluk ada dalam kitab Al-Atoya ada itu di abad 8 nah ini contohnya di abad 8 kitab As-Suluk dari kalangan As-Suluk disana yang dikenal dengan keluarga Abi Alawi sudah suhro ini ada juga 7-7-8 Ar-Rasuli sudah suhro oke sebenarnya dari mana sih dalil kitab sejaman itu dalil kitab sejaman itu diambil dari pendapatnya Murad Sukri coba lihat itu di As-Sibam.net hilang nah ii google ini As-Sibam lihat persis banget diambil maka hendaklah keturunan Alawi setelah penjelasan ini menyebutkan siapa dari para toko ulama yang sejaman dengan Muhammad Al-Mirbad dan nenek moyangnya yang menyebutkan silsilah mereka dan secara jelas menyatakan bahwa mereka adalah syarif keturunan Huseinia yang dimaksud dengan para ulama disini adalah mereka yang hidup sejaman dengan nasab tersebut sejak awal seperti ulama abad ke-6 ke-7 ke-8 bla 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 harus ada teks dari para ulama abad demi abad generasi demi generasi nah itulah yang menjadi sumber perpecahan kita hari ini ya ini cuman dari in kopas internet pecah kita langsung dahsyatnya itu informasi yang diambil kita gak tau wak apa enggak kredibel atau enggak ini kan tapi diambil diambil akhirnya ya seperti ini bagaimana itu murad sukri itu murad sukri menurut ahmad bin abu bakar aturbani saya belum jelasin yang depan itu gambar tadi ya aku telah membaca beberapa penyataan murad sukri dalam bukunya koresfi yorda dan menemukan bahwa dia telah menyimpang dari jalan para ahli silsilah eh dipake terutama karena dia jatuh dalam kontradiksi yang menunjukkan ketidaktahuannya dalam bidang ini orang yang bernama murad sukri tidak memiliki pengetahuan dalam ilmu silsilah itu diambil dari situ ini pendapatnya aturbani temen-temennya lah dulu tapi alhamdulillah pak pak turbani ahmad bin aubaka turbani udah rujuk ya tarjatuh itu ya oke nanti ada itu aja oke disebut lagi disini abu bakar aturbani berkata bla 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 seperti dalam penjelasan tentang keluarga segap yordania hal ini menunjukkan kontradiksi dalam metodenya dan kurangnya pengetahuan tentang jalan dan metode para ahli silsilah berarti dia menerima lah silsilahnya keluarga segap di yordania aturbani makanya dia rujuk itu kan oke adopsinya itu dari kalangan saya kalau mau bilang kalangan kalangan w tidak mau nanti kita perpecahan lagi jangan jadi kita w jangan jangan wafi jadi kita anggap ya orang-orang yang nyeleneh tadi itu kan murad sukri itu nah sekarang adopsi mana lagi oknum ya oknum w oknum dari aliran w nah sekarang selain aliran w tadi oknum aliran w tadi dari mana lagi adopsi pemikirannya diambil dari Yahudi punya si Ignas Golziher ini Ignas Golziher bilang bahwa kekacauan dan inkonsistensi teks Al-Quran perbedaan pola bacaan tidak ditemukan dalam kitab-kitab terdahulu yang ia teliti sehingga dengan hasil analisanya dia skeptis terhadap originalitas Al-Quran itu kan satu lagi Joseph skat ini ya menolak validitas hadis Imam Bukhari karena hadis tersebut tidak ditemukan dalam kitab hadis yang lebih tua ini kan persis tuh kan persis pemikirannya gak ada kitab yang lebih tua dari sajarah Mubarakah yang gak bisa udah persis oke pembatal nasab lainnya ini aturbani tapi sudah taro jatuh ini udah ini Assalamualaikum sampai ini antum yang korespondensi ya bagaimana oke ini balawi min usrah al-hasimiyah soheh gak nasabnya waduh waduh udah jelas jawabnya waduh gitu kan terus tanya lagi udah taro jatuh udah selesai kalau ini gak usah dibahas nah selanjutnya membatal nasab itu Yasin Kalidari sama Audah Al-Uqayli ini dia berbasis kalau aturbani awalnya membatalkan nasab Ba'alawi itu karena nasab Ba'alawi itu mencangkok dari nasab Al-Ahdal gitu kan tapi nanti kita bahas nah kalau Yasin Kalidari sama Audah Al-Uqayli ini berbasis Sajaroh Al-Mubarakah gitu nah ini udah dibahas sekarang ketidak konsistenannya bagaimana ini contoh disini ada ini pakai hasar kan jumlah ismiah lihat ini ada At-Tahzib At-Tahzib mengatakan anaknya Muhammad Al-Bathani 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 itu tujuh tujuh ya tujuh ya sini tujuh yang sini enam ya enam Al-Majdi enam ini jumlah ismiah semua loh di atas Al-Fahri enam tapi Sajaroh Barokah tujuh padahal ini kan udah gak boleh lagi ditambah-tambah tapi kenapa kok di Sajaroh Barokah nambah berarti kan gak konsisten dia ya kan kalau mau memang itu jumlah ismiah hasar sudah harusnya ngikut kepada ulama yang terdahulu kalau memang enam 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 dong tapi ditambahin tujuh yang lebih dahsat lagi begini coba lihat selanjutnya Abdullah bin Ali Al-Hasan bin Zaid keturunan dari Ahmad hanya satu Ahmad kan ini At-Tahzib ditambah sama Sajaroh Barokah ada dua ada Abdul Azim dan Ahmad kan gak konsisten disini dahsat lagi nih ini yang lebih dahsat bahwasannya Abdul Azim bin Abdullah bin Ali bin Zaid tidak memiliki keturunan itu di Tahzib di Sajaroh Barokah ada keturunannya dari Muhammad Udah dibilang tidak ada keturunan wah itu udah bukan lagi haser itu udah hasut itu hasut tapi ditimbulkan lagi sama Sajaroh Barokah jadi memang dari sisi kredibilitas dari sisi kritik intern ini sudah tidak bisa digunakan bukan digunakan tidak bisa diandalkan tidak bisa dijadikan patokan untuk membatalkan karena memang dari sisi isinya dia tidak konsisten atau begini jumlah ismiah itu tidak mutlak bukan sesuatu yang mutlak tapi agla agla biyah jadi bisa aja oke nah ini selanjutnya saya gak tulis bahasa Arabnya ini pembatal nasab namanya Mukbil bin Wadi bin Hadi al Wadi'i apa benar dia membatalkan nasabah Alawi ternyata tidak ada pertanyaan ini di dalam kitab Al-Ba'is ala Sarhil Hawadis ini anda ada pertanyaan anda berbicara tentang keluarga Bani Alawi dari Ahlul Bet dan menyatakan bahwa mereka hanyalah sampah itu tidak berharga apakah ini berarti bahwa mereka tidak memiliki silsilah ke Imam Ali dan bahwa klaim mereka tersebut tidak sah jawabannya apa aku berbicara tentang penduduk Soedah dan menyebut mereka sebagai Alawi bukan Ba'alawi Soedah ini kan Zaidia Huti itu dari sana semua Huti Zaidia jadi bukan Ba'alawi tetapi walaupun dia tidak membatalkan Ba'alawi tapi dia sak sampai dia sak ini tapi ya dia sak dengan Ba'alawi kenapa dalilnya ya dalil Kureis itu nanti di akhir zaman itu ya yang akan cepat punah itu bangsa Kureis tapi kenapa Bani Alawi itu makin Alawi makin banyak di akhir zaman nah dia sak disitu insya Allah nanti kita jawab lah yang begini begini kok anak punya ide menjawab lagi bikin buku lagi untuk ini untuk apa alasan-alasan pembatal nasab insya Allah kita keluarkan lagi itu dari Mukbil bin Hadi Al-Wadi nah sekarang kita ke bagian ketiga Sembrono dalam mengambil kesimpulan nah ini yang diminta tadi apakah Imam Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramud ini pertanyaan sebagian dari 12 pertanyaan untuk Robito apakah Imam Ahmad bin Isa tidak hijrah ke Hadramud itu ya kenapa karena yang mengatakan Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramud itu di bukunya Sheikh Ali bin Al-Waqar Sakran gak ada selain dia padahal kalau kita lihat di Jauh Harsafab itu ada jadi sebelum Sheikh Ali bin Al-Waqar Sakran sudah ada ya kitab yang mengatakan hijrahnya Ahmad bin Imam Ahmad bin Isa terus ya berklit lah gitu kan atau berdalil oh gak Imam Ahmad itu tidak hijrah ke Hadramud dia ada di Madinah kenapa karena dia ketemu dengan Imam Ali Al-Hadi bin Muhammad Al-Jawad di Madinah di Surahiyah itu jadi gak mungkin dia ke Hadramud nah ketika kita cek-cek ini siapa ini Ahmad bin Isa Al-Alawi Walad Min Walad Ja'par Ali bin Ja'par ini nah ternyata kan banyak banyak nama itu sudah dirinci saat itu di awal saya mengatakan ini Ahmad bin Isa bin Zaid kenapa karena yang ke Madinah hanya dia Ahmad bin Isa yang lain itu tidak pernah ke Madinah ada di Kupa nah itu dipermasalahkan lagi gitu kan dipermasalahkan karena Ahmad bin Isa bin Zaid bukan dari Ali bin Ja'par Alhamdulillah ketemu nama Ahmad bin bin Isa bin Walad bin Walad Ali bin Ja'par yaitu Ahmad bin Isa bin Ali bin Ja'par jadi bukan Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad satu itu ya yang kedua kalau memang dia ketemu kan Imam Ali Al-Hadi itu meninggalnya 254 hijriyah sedangkan kalau yang dibilang Haji Imad itu dia Imam Ahmad bin Isa bin Muhammad dia lahir tahun 260 hijriyah masa sih orang yang belum lahir 6 tahun meninggal dia baru lahir ketemu kan gak mungkin malah di kitab Al-Imamu Hajar itu lahirnya 273 oke dia anggap ada kitab katanya yang 240 ya anak belum dewasa baru kecil gak mungkin itu jadi kalau memang kesimpulan beliau itu yang ketemu itu Imam Ahmad bin Isa sembrono dia dalam mengambil kesimpulan silsilah Ba'alawi mencakok dari silsilah Bani Ahda ya bagaimana bisa silsilah Ba'alawi sudah eksis di abad 8 sedangkan silsilah Bani Ahda baru muncul di abad 9 di kitab Tufatul Zaman kita udah ada di As-Suluk jadi gak masuk akal lagi nah ini salah satu alasannya Atur Bani sebenarnya dalam membatalkan tapi dia sudah rujuk kitab abnal imam ini yang jarang di jarang di apa namanya jarang diangkat karena kalau diangkat kata mau dibantai ya sekarang bantai dah kitab abnal imam dikatakan palsu karena penulisnya lahir tahun 199 hijriyah sedangkan di cover bukunya tahun 478 hijriyah nah sebenarnya yang wafat tahun 1999 itu kakek dari penulis dia rupanya lewat itu membacanya lewat namanya Muhammad bin Ibrahim toba-toba bukan tahun wafatnya penulis yang namanya Muammar Yahya bin Muhammad toba-toba nah ini gak logis semua apa yang disampaikan oke sebenarnya ada lagi beberapa gitu ya dari sisi ada gak kitab abad 5, 6, 7 ya kan gak harus kitab manuskrip sudah ada bisa dibaca nanti di buku yang baru di launching apalagi misalkan kuburannya imam Ahmad bin Isa gak ada kuburan imam Ahmad bin Isa di Hadramut itu kalau menurut Aljawah Sapab itu kan kalau mereka bilang itu cuman cahaya datang itu ya kira-kira lah ada disitu lah kalau kira-kira apakah nanti dibilang fiktif imam Ahmad bin Isanya kita bandingkan saja dengan Jamaluddin Hussein kakeknya Wali Songo ada dimana kuburannya yang pasti dimana kira-kira ada yang bilang di Tusura Wajo ada yang bilang di Mojokerto yang baru pendapat Adi Diunan apakah kalau memang bermasalah itu kuburan orangnya fiktif kalau fiktif selesai Wali Songo fiktif semua itu nah itu dua belas pertanyaan untuk Robito yang sebenarnya kita sudah tulis di dalam buku ini kita sudah tulis nanti tinggal dibaca saja kalau dijelaskan ini panjang oke sekarang mengapa sih masyarakat terpengaruh satu karena memang daya kritis dan rasional terhadap informasi mungkin minimal tidak berfungsi gitu ya apalagi sekarang jamannya jaman post post-truth jadi apa-apa sesuatu yang negatif yang hoax diulang-ulang bisa jadi benar apalagi sekarang ada media jadi enak gitu yang kedua literasi masyarakat memang rendah gitu ya literasi membacanya kan rendah di bidang nasab ya mau ngapain sih baca-baca nasab Ba'alawi kalau memang gak ada kasus ini dulu mana ada yang baca-baca nasab Ba'alawi gak ada yang mempelajari itu gak ada tapi alhamdulillah ada hikmahnya dengan kasus ini semuanya dibaca semuanya dipelajari sampai ke DNA-DNA sejarah DNA semuanya alhamdulillah ya tapi kan tetap tegar nasab Ba'alawi gitu ya oke yang ketiga hati-hati upaya membenturkan peradaban ini teorinya Samuel Huntington class of civilization alhamdulillah artinya begini pembenturan itu tidak lagi menggunakan faktor ekonomi misalkan antara si kaya dengan si si miskin tapi sekarang sudah mulai ke komunitas-komunitas nah ini yang dibenturkan untuk apa untuk mungkin ya kita gak tahu mungkin ada kepentingan-kepentingan tertentu bisa politik bisa yang lain-lainnya alhamdulillah Rabi Tlatul Alawiyah sudah melakukan usaha-usaha untuk memendung itu karena bagaimana sih caranya supaya benturan itu tidak ada ia merubah cara pandang atau cara berpikir masyarakat tentang benturan peradaban itu caranya bagaimana Rabi Tlatul Alawiyah sudah melakukan kunjungan ke berbagai lembaga-lembaga untuk menyatukan menyatukan visi itu eksternya tinggal internnya bagaimana Rabi Tlatul Alawiyah ya mungkin mengedukasi anggotanya dalam hal berda'wah utamanya dalam materi itu ya materi karena saat ini yang sedang di yang sedang di apa sorot itu dari sisi materi Habib Hanif juga sudah sampaikan itu kalau memang mau menyampaikan materi A itu ada tempatnya gak bisa diumbar ke semua saya pikir itu jadi kalau mau tadi membaca atau ya membaca jawaban 12 pertanyaan untuk R.A. silakan baca buku yang ada ini bisa ada 2 buku yang terakhir ada 3 buku terima kasih Assalamualaikum 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 Assalamualaikum